Hai Sobat, Otomotif Kawasaki KLX 150 bisa dibilang sebagai proper motor trili 150 sempatak di Indonesia Belum lama ini PT Kawasaki Moto Indonesia atau KMI memberikan pilihan warna baru pada motor penggarut tanah tersebut KLX 150 yang ada diantaranya warna hitam dan hijau Sementara KLX 150 BF ada di dalam satu warna standar dan 4 warna special edition yaitu hijau, kuning, hijau neon, biru dan merah Selain itu perbedaan KLX 150 dibandingkan versi standar adalah dengan beberapa aksesoris tambahan Seperti handguard, pelindung rangka dahat first step, pelindung mesin, pelindung suspensi depan dan warna pelak Kedua model ini dijagalkan akan siap dikirim ke konsumen pada bulan Januari 2021 Warna tersebut tampak elegan dengan penggunaan suspensi depan Apsidon Yang ini berwarna emas untuk KLX BF dan shock teleskopik untuk KLX 150 varian biasa Lalu untuk suspensi belakang adalah monoshock Di bagian pelak adalah model jari-jari, yang digunakan adalah ring 21 inci di depan dan ring 18 inci di belakang Untuk sistem pengaremannya Kawasaki membakali mototrain ini dengan rem cakram semua, sehingga semakin optimal ketika pengareman Beralih ke bagian mesin, KLX 150 dibakali mesin yang sama seperti versi standar Yang ini mesin satu silindir berkapasitas 144 cc SOC Berpendingan udara dengan supli ban bakar karbulator Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 12 PS di 8.000 RPM Dan torsi 11,3 Nm pada 6.500 RPM Padirinya warna dari grafis baru kali ini merupakan upaya KMI Untuk memasuki nasar penyuka motor KLX 150 series di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!